Sidang lanjutan kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah mitra Kooperasi Cipaganti kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan berujung ricuh karena seorang korban penipuan melempari terdakwa dengan botol air mineral. Pengadilan Negeri Bandung menunda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap empat bos Cipaganti yang merupakan terdakwa penipuan. Seorang korban penipuan Sri Kandi marah terhadap penundaan pembacaan tuntutan tersebut, Sri Kandi langsung melempar terdakwa dengan botol air mineral. Para korban lain yang juga hadir dalam persidangan geram kepada para terdakwa yang telah menipu dan menggelapkan dana investasi mereka yang mencapai 3,2 triliun rupiah dari 14 ribu nasabah. Petugas kepolisian langsung mengamankan keempat terdakwa bos Cipaganti ke tempat yang lebih aman. Majelis Hakim akan melanjutkan sidang pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!